Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Ayo kita bikin lauk hari ini ya Teman-teman mau tahu resepnya, disini resep-resepnya Nah disini aku punya terong, 2 batang begini Dan ini kemangi, 1 iker Petai, 1 batang Ini ikan asin, cua ya, ikan asin cua Ada 4 ekor Jeruk nipisnya 1 Bawang putih, 1 siung Bawang merah, 3 biji Cabai, secukupnya aja Ini 50 gram ada ya, cabai merah sama cabai hijau Oke, lanjut aja sekarang Saya mau oseng-oseng dulu Ini kita oseng-oseng dulu cabainya Enggak pakai air, enggak pakai minyak Ayo Masihkan D2 dulu, biar lebih cepat Ini kita memakai api yang sedang aja ya Ini ikannya kan udah saya cuci ya Ini saya panggang aja Langsung aja disini tidak pakai minyak Ini kita masakan sehat tanpa minyak ya Tanpa minyak semua Ini petainya Kalau mau dipanggang begini juga boleh Sekalian aja Jadi tidak habis Gas atau tidak habis Waktu ya Semuanya kita masukkan jadi satu disini Kita tutup Biarkan 5-10 menit Tapi nanti kita balik-balik Sekarang sudah matang Kita angkat dulu petainya Kita taruh samping dulu ya Langsung susun di piring Ini saya matikan apinya Biar cabainya tidak meledak-meledak Bagi teman-teman yang mau makan ikan nasi digoreng Digoreng aja, enggak masalah Tapi ini kita pakai panggang semua Nah, ini langsung kita angkat Nah, ini bekas tali cabai tadi Kita tambahin air Untuk merebus miterong Kita rebus sampai dia matang Nah, ini langsungnya yang saya kasih Garam 1 sendok teh Ini penyedapnya 1 sendok teh Nah, kemudian kita giring Ini giringnya nggak usah terlalu angkus ya Nah, teman-teman ini sudah matang ya Kita masukin api, kita angkat Nah, disini aku punya air 100 mili Langsung ini Cabai Sambung ini ya Kita masukin ke dalam ini Kasih jamun didih Soal asin, kalau kurang Kita tambahkan sedikit ya Memang ini rasanya Rasa dimakan Rasa asin-asin gitu ya Rasa asin-asin gurih Tanpa gula Kalau teman-teman Rasa masih kurang asin Boleh tambah Atau kurang guli Ini kita tunggu dia mendidih Dan disini saya punya jeruk Nipis Saya potong dulu Kita pakai Nah, itu mendidih ya Langsung kita perset jeruk nipisnya Mau jeruk imam juga boleh Lebih wangi ya Lebih seger Kita angkat Sudah mendidih Kita tuang ke mantok Nah, ini langsung kita Bejek ya Nah, ini gongga gini Gila ya Saya Sirem aja ke cobek ini Ini sampai copot Kita pasang kembali Biar cantik Ini ikannya Kita taruh disini samping Nah, teman-teman Terong cobek sudah selesai Mantap sekali Ada petai Kemangis Ikan asin Wow sekali Ayo teman-teman Jangan lupa ya Untuk mendukung terus channel Entanggerang Dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Semoga video-video Entanggerang bermanfaat Terima kasih Bye Bye selamat menikmati